Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan seterusnya Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah Jadi gimana nih puasa di hari ini? Masih ada yang bolong nggak? Ya saya harap teman-teman nggak ada yang bolong ya puasanya ya Kecuali misalkan ada berhalangan atau apapun, sakit dan seterusnya Jangan lupa nanti setelah beres Ramadhan itu harus dibayar Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya Kali ini kita akan melanjutkan kuis tentang jaringan komputer Jadi sekali lagi, konten kuis seperti ini Cuman buat seru-seruan saja Dan juga untuk menguji teman-teman Apakah sudah belajar atau memahami Matari-materi yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya Ataupun di sekolah atau di kampus Jadi jangan terlalu dianggap serius gitu ya Kita happy-happy saja, seru-seruan saja sambil menunggu buka puasa Dan juga awas ya, jangan emosi Wah saya salah gitu kan, langsung emosi Nanti takutnya batal puasanya Jangan sampai seperti itu Jadi santai saja, slow-slow saja Kalau teman-teman pengen menjawab Silahkan pause saja videonya, kemudian pelajari Tapi kalau yang sudah paham, nanti teman-teman bisa langsung jawab Nah sekarang kita langsung masuk saja ke quiz seru-seruan kita kali ini Kita langsung masuk ke soal pertama Soal pertama ini adalah lanjutan dari soal yang kemarin ya Berarti kita mulai dari nomor 14 Port number of HTTP and HTTPS are titik-titik and titik-titik respectively Ini kalau nggak salah soal ini ada di video pertama ya Kalau nggak salah ya, quiz yang tentang security Mungkin teman-teman masih ingat Jadi nomor port HTTP dan HTTPS itu adalah Silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah 80 dan 443 Jadi jawabannya adalah 80 dan 443 Ini adalah port yang digunakan di HTTP dan HTTPS 80 miliknya HTTP 443 itu miliknya HTTPS Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 15 The network layer is responsible for locating the destination of your titik-titik System, request, address, none Silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawaban dari soal ini adalah request Jadi pada layer network ini Dia bertanggung jawab untuk menentukan Tujuan dari apa yang ingin kita minta Atau yang kita request Ini kalau kita ingin request Tolong kirimkan data ini ke alamat sana Ya maka dia akan menentukan Melokasikan tujuan yang sesuai dengan request kita Nah ini jawaban nomor 15 Kemudian kita masuk ke soal nomor 16 Which layer check received packet to make sure that they haven't been corrupt Nah teman-teman bisa mengartikan kalimat ini sebagai Layer mana yang bertugas untuk memeriksa paket yang diterima Supaya tidak ada yang korup dari paket tersebut Di sini ada data link layer, application layer, physical layer, dan juga none of the above Silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah data link layer Jadi tugas dari data link layer ini adalah Untuk memastikan apakah paket yang kita terima itu tidak ada yang korup Atau tidak ada yang kurang Ya makanya Sebesar apapun paket yang kita kirim Sebanyak apapun paket yang kita kirim nantinya Pasti bisa diterima oleh komputer tujuan Karena Ada layer yang bertanggung jawab Untuk melakukan pengecekan tersebut Ini jawaban nomor 16 Sekarang kita masuk ke soal nomor 17 What is the full form of OC? Jadi apa kepanjangan dari OC? Nah ini jawabannya gampang banget kok Jadi teman-teman silahkan jawab dalam waktu 5 detik Nah Kalau masih ada yang salah Ngejawabnya ini keterlaluan banget deh Minimal teman-teman tau lah Kepanjangan dari OC atau apa Jadi jawabannya adalah A Open System Interconnection Jadi jawabannya adalah yang nomor A Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 18 The two most common protocol in the transport layer are Ada pilihannya Ada SCTP Ada TCP Ada DCCP Ada UDP Nah teman-teman bisa pilih lebih dari satu ya Silahkan Teman-teman punya waktu 5 detik Untuk menjawab pertanyaan ini Oke Jawaban yang benar adalah TCP Dan UDP Nah ini saya sudah pernah singgung di video sebelumnya Bahwa di transport layer itu ada 2 protokol yang paling banyak digunakan Yang pertama ada TCP Yang kedua ada UDP Oke Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 19 Which layer transmit and receive data? Layer mana yang bertugas untuk melakukan transmisi dan receiving atau menerima data? Silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah Physical layer Jadi yang bertugas untuk menerima atau mengirim data dari komputer kita Atau dari komputer lain ke komputer kita Nah ini adalah tugas dari layer fisik atau physical layer Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 20 Titik-titik is a connection based protocol Titik-titik merupakan protokol yang berbasis koneksi Ingat ya Ada protokol yang berbasis koneksi atau connection based Ada protokol yang tidak berbasis koneksi atau connectionless based Nah silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah TCP Jadi protokol TCP ini dia merupakan connection based oriented Sedangkan UDP itu adalah connectionless based oriented Itu teman-teman harus paham ya Jangan sampai ketukar nantinya Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 21 Jumlah pertanyaan lagi sisanya ada 5 lagi Sehingga totalnya ada 26 ya Pertanyaan 21 adalah Titik-titik address is a physical address Bagi teman-teman yang nonton video saya sebelumnya Sudah pernah saya singgung Di pertanyaan nomor berapa gitu ya Saya lupa lagi Tapi saya pernah bilang bahwa Ada yang disebut dengan physical address Ada yang disebut dengan logical address Nah contohnya juga saya sudah kasih tahu Jadi silahkan teman-teman jawab pertanyaan ini dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah Make address Bukan IP Ya IP itu masuknya ke logical address Sedangkan physical address itu adalah make address Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 22 Which layer handles encryption, compression, or other transformation to the data Jadi layer mana yang bertugas atau yang menangani enkripsi Kemudian kompresi Atau segala bentuk perubahan-perubahan pada data Nah silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah Presentation layer Jadi layer yang bisa melakukan enkripsi Atau melakukan kompresi data Atau perubahan data-data yang lainnya Itu dilakukan pada layer presentation Sekarang kita masuk ke soal nomor 23 Masih ada sisa 3 soal lagi Soal nomor 3 adalah How many layer are there in OC model? Ini teman-teman jawab cukup dengan tutup mata Jadi ada berapa layer dalam OC model? Silahkan jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah 7 layer Kalau teman-teman masih ada yang salah Kayaknya harus ngulang lagi mata kuliah jaringan komputernya Ini udah dasar banget ya Oke kemudian kita masuk ke soal nomor 24 Components of a computer network are Jadi komponen-komponen yang ada di dalam jaringan komputer adalah Hubs atau hubs and switch saja NIC, connectors, dan kabel saja Router dan modem saja Atau semuanya Silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah D All of the above Jadi semua yang ada di atas itu merupakan komponen-komponen dalam jaringan komputer Kemudian 2 soal terakhir Kita masuk ke soal nomor 25 In a network Titik-titik is a transmission media Which provides highest transmission speed Jadi di dalam jaringan Titik-titik merupakan media transmisi Yang menyediakan kecepatan transmisi yang paling tinggi Nah ini disebut dengan apa titik-titiknya Silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah Optical fiber Atau yang teman-teman kenal dengan kabel fiber optic Nah ini adalah salah satu kabel yang memang paling cepat kecepatannya Dibandingkan dengan kabel-kabel yang lain Nah ini soal nomor 25 Nah sekarang kita akan masuk ke soal nomor 26 Soal nomor 26 adalah Bluetooth is a good example of titik-titik Jadi Bluetooth, teman-teman tahu Bluetooth ya Sinyal Bluetooth Itu biasanya merupakan contoh yang tepat dalam titik-titik Ada VPN, ada WAN, ada MAN, ada PAN Nah teman-teman untuk menjawab ini Harus sudah paham dulu Jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan areanya Nah silahkan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik Jawabannya adalah PAN Apa itu PAN? PAN itu adalah Personal Area Network Nah jadi Bluetooth itu lebih cocok digunakan untuk membuat sebuah jaringan PAN Nah gimana nih teman-teman? Bagian kedua ini apakah ada yang berhasil mendapatkan nilai sempurna? Jika ada yang mendapatkan nilai sempurna Silahkan teman-teman komen di kolom di bawah ini Sudah selesai materi kita atau kuis seru-seruan kita Yang berhubungan dengan jaringan komputer dasar Ini sangat dasar banget materi-materinya Yang mudah-mudahan saja teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru atau paling tidak bisa refreshing ya Melakukan refresh terhadap apa yang sudah teman-teman pelajari Tapi sekali lagi saya ingatkan ini adalah cuma kuis seru-seruan aja Sambil ngebuburit, sambil menunggu buka puasa Daripada teman-teman tidak ada kerjaan Silahkan teman-teman gabung di channel saya Dan kita mencoba untuk belajar bareng Jawab pertanyaan bareng dan seterusnya Oke itu saja mungkin informasi atau materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngasih masukan, ngasih saran, ngasih kritikan Saya sangat apresiasi banget Ya makasih sekali Karena dengan masukan, saran, dan juga kritikan teman-teman Mudah-mudahan channel saya akan semakin berkembang Jadi jangan malu-malu ya untuk tulis komentar Atau ngasih kritikan misalkan Padahal ini kurang ini, kurang itu, dan seterusnya Ya silahkan Saya sangat berharap teman-teman bisa melakukan itu Oke itu saja Mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Dan juga sudah nonton Sampai dengan selesai video-video dari saya Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Tetap sehat Keep secure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!